Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan berbagi tutorial mengenai cara menghilangkan dari kontak Anda di TikTok ya Nah mungkin kalian sebelumnya pernah menerima notifikasi pada kotak masuk ya Nah pada aktivitas biasanya akan muncul misalnya dari kontak Anda ya sebagai nama TikToknya ya seperti itu Atau misalnya seperti ini saran akun ya jadi akun yang ada di kontak kalian itu disarankan nih dari kontak Anda seperti ini Nah mungkin kalian ingin menghilangkannya untuk saran akun dari kontak ataupun akun kalian itu disarankan ke kontak orang lain Maka kalian bisa non aktifkan dengan cara yang akan saya bagikan pada video tutorial ini Nah jadi pertama-tama disini kalian masuk ke profil dari akun TikTok kalian seperti ini Nah setelah masuk di profil kita tekan pada garis 3 di pojok kanan atas Lalu disini kita pilih yaitu pengaturan dan privasi Nah selanjutnya disini kita pilih yaitu privasi Nah kemudian disini ada status aktivitas Nah disini ada sarankan akun Anda kepada orang lain Sinkronkan kontak dan teman Facebook Nah disini kalian bisa klik yang ini Nah ini Kalian non aktifkan pada sinkronkan kontak seperti ini Kontak telpon Anda akan disinkronkan secara bergala untuk membantu Anda menemukan dan ditemukan oleh orang yang Anda kenal Anda dapat menon aktifkannya kapan saja Nah disini juga ada hapus kontak yang sebelumnya Ini hapus kontak ini akan menon aktifkan sinkronisasi dan menghapus data yang disinkronkan sebelumnya di semua perangkat Tindakan ini dapat memerlukan waktu untuk diselesaikan Nah disini kalian hapus Seperti ini ya Ini menghapus Oke disini kita tinggal tunggu kontak dihapus Nah kalau sudah seperti itu kalian juga bisa menon aktifkan pada sarankan akun Anda kepada orang lain Nah disini ada Facebook kontak Nah karena disini ingin menon aktifkan yang kontak tinggal menon aktifkan seperti ini Jadi akun kalian itu tidak disarankan pada kontak-kontak yang telah tersimpan di perangkat kalian Nah kalau misalnya Facebook ya tinggal diton aktifkan seperti itu Nah kalau sudah berarti nantinya kalian itu tidak lagi disarankan Ataupun tidak lagi ada kontak dari kontak Anda di TikTok seperti itu ya Nah jadi cara settingnya seperti itu untuk cara menghilangkan dari kontak Anda di TikTok ya Semoga dari tutorial ini dapat membantu kalian semuanya Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar video ini Sekian dan selamat mencoba tutorialnya